Minasan konnichiwa Okahana youtube channel Rek Yokoso Untuk sahabat Okahana dimanapun kalian Berada di video saya Kali ini saya mau share ke kalian Semua toko serba 100 yen yang ada di Jepang yang bernama Daiso Nah apa saja yang dijual di Daiso Atau toko serba 100 yen Okah simak video saya Okah Nah teman teman Kita sudah sampai di toko Daiso Yang mana serba 100 yen Atau kurang lebih 13.000 rupiah Ini adalah koner Pernak-pernik lucu Khas Jepang ya teman teman Nah ini ada kipas Yang biasa dijual pada musim panas Ya teman teman Seperti ini Dan juga ada Tempat Untuk Uang koin ya teman teman Seperti ini dompet-dompet yang lucu-lucu Khas motif Jepang ya teman teman Yang bisa menjadi Oleh-oleh buat keluarga kalian Di Indonesia Dan ini adalah magnet Yang berbentuk susi ya teman teman Dan juga ada Garu masang Dan juga Ada motif lain Hasipan yang lainnya Ada berbagai macam jenis pilihan Nah ini adalah Strap yang berbentuk Osusi ya teman teman Bisa kalian Gunakan sebagai Gantungan kunci juga Osusinya juga Ada berbagai macam Bentuk ya Ada Seperti telur Dan ikan Salmon Dan lain lain Nah ini adalah lucu sekali ya Ini adalah ballpoint Yang mana Tutupnya itu Adalah Ada karakter Jepangnya Dan ini adalah Gantungan kunci Bergentuk susi ya teman teman Disini ada berbagai macam Jenis Khas Jepang yang sangat unik Dan ini juga Bisa kalian gantungkan Di tembok Nah ini juga lucu ya teman teman Menggunakan tenaga sinar matahari ya Biasanya ditaruh di depan mobil ya teman teman Dengan solar Tenaga solar sinar matahari Jadinya Dia akan menggeleng-gelengkan kepalanya teman teman Sangat lucu sekali Atau bisa kalian taruh di dalam rumah sebagai pajangan Dan ini juga adalah sisir Untuk pada saat kalian keramas ya Bahannya terbuat dari silikon Jadinya sangat lembut sekali Disini adalah Corner untuk Rambut ya teman teman Oke Nah ini adalah Kazari untuk kepala ya teman teman Jepitan untuk kepala Yang biasanya dipakai Waktu kita memakai Yukata Pada saat musim panas Dan ini juga bisa kalian Beli sebagai oleh-oleh Untuk keluarga di Indonesia Khas Jepang ya Nah ini juga ada Untuk unikat rambut Agar praktis ya teman teman Ada alatnya seperti ini Harganya Harganya 13 ribu yen Ada berbagai Macam jenis ya Nah disini adalah Nail corner ya teman teman Untuk kuku Disini ada tempelan stiker Untuk kuku kalian Ada berbagai Macam jenis motif juga Yang bisa kalian pilih Sesuai dengan Kesukaan kalian Ada glitternya juga Dan lain-lain Oke seperti ini ya Ada menikur dan pedikur juga Seperti ini Sangat lengkap sekali Di toko Daiso Nah ada ini cat kuku juga Tapi cat kukunya disini Dibanderol dengan harga 200 yen ya Teman teman Kayak agak lebih mahal Jadi Di Daiso itu Kalau harganya Di atas 100 yen Itu biasanya tercantum Dicantumkan harganya ya teman teman Jadi kalian gak usah khawatir Nah ini adalah Pemotong kuku ya Teman teman Sangat lucu Dan unik Dan cantik ya Saya suka sekali Dengan warnanya Oke seperti ini ya Nah ini adalah Pembersih tumit Digosok pakai ini Agar tumit kalian Tidak pecah-pecah ya Jadi menggunakan ini Nah ini adalah Alat yang digunakan Waktu kalian mandi Agar busanya itu Tambah banyak ya Dan ini ada cup untuk Anak kecil Untuk Mencuci rambut mereka Agar tidak kena mata Dan ini adalah Food care brush ya Teman teman Yang terbuat dari silikon Yang sangat Enak sekali Dipakai di kaki kita Nah ini adalah Buds ball ya Teman teman Yang mana Orang Jepang itu Sangat suka sekali Dengan yang namanya Okuro Atau berendam di air panas Nah ini dimasukkan Kedalam bathtub ya Teman teman Dengan berbagai Jenis bentuk karakter Kas Jepang ya Teman teman Dan yang nantinya Dia akan mencair Dan Mengeluarkan aroma Sesuai dengan Yang tertulis Di dalam kertasnya ini Seperti ini ya Disini adalah Shop corner Dan saya juga menemukan Sabun lux Dari Ternyata dari Indonesia ya Teman teman Sampai masuk ke Jepang Dan saya membeli ini ya Karena saya Sangat kangen Dengan produk Indonesia Dengan Bau khasnya Dari sabun lux Nah ini juga Sabun ya teman teman Dengan berbagai Macam jenis bentuk Ada pisang Ada mangga Dan lain lain Bentuknya ini Sesuai Dengan aromanya Jadi kalau aromanya Melon Bentuknya Melon Bentuknya Nanas Baunya juga Aromanya Nanas Sangat lucu Lucu sekali ya Teman teman Disini Nah ini adalah Face strainer ya Teman teman Kita menggunakan ini Agar kulit wajah kita Menjadi kencang ya Teman teman Nah disini adalah Conor Interior ya Teman teman Ini adalah Keranjang sampahnya Bentuknya lucu lucu ya Teman teman Seperti ini Dan ini adalah Conor Untuk dapur ya Teman teman Ada berbagai macam Jenis sabun cuci Yang dipakai Di dapur Nah ini adalah Conor toilet Untuk membersihkan Toilet kalian Dan juga Untuk mengharumkan Toilet bowl Kalian juga Ada obat khusus Seperti ini ya Teman teman Yang Beraroma Dan juga Berwarna Nah ini adalah Sapunya Orang Jepang ya Teman teman Sangat kaku Sekali beda dengan Sapu ijuk Yang ada di Indonesia Ini biasanya Dipakai di Outdoor ya Teman teman Di dalam rumah Mereka Menggunakan Vacuum cleaner Nah ini adalah Jepitan Waktu kita Menjepit Kasur kita ya Teman teman Di beranda Agar tidak terjatuh Nah ini adalah Net Atau jaring Pada saat Kita mencuci Baju kita Baju kita Di dalam Mesin cuci Agar Pakaian kita Tidak cepat rusak ya Ada berbagai macam Jenis motif yang lucu-lucu Sekali ya Seperti ini Mickey Mouse Nah ini adalah Pembelah dari Telur ya Teman teman Jadi setelah telur Matang Kita bisa Membelahnya Seperti ini Secara praktis Tanpa Menggunakan pisau Dan hasilnya pun Sangat rapi Sekali ya Harganya Hanya 100 yen Ya teman teman Ada banyak pilihan Di sini ya Nah ini adalah Alat agar Roti bakar Kalian bermotif Ya Jadinya Sebelum dibakar Ditempel itu Dan lalu dibakar Dan akan berbentuk Seperti ini Lucu sekali Nah disini adalah Obento Bako Teman teman Tempat dari Obentonya Anak-anak Sangat lucu Lucu sekali Nah ini adalah Pencetak Buat bikin Ice cream Ya teman teman Di Jepang kan Sekarang lagi musim panas Nah ini Seperti ini Bentuk pencetak Ice cream Jadi bisa Ditaruh disitu Dan Dia akan Membeku Dan kita bisa Tarik sticknya Nanti ya Seperti ini Ada bentuk Mickey Mouse Dan Minnie Mouse Lucu ya Ah katanya New product New product Arriving Regularly Oke Ada gambar Puhnya juga Disini Lucu banget Wah Ada berbagai macam Jenis Nah ini adalah Obento Corner juga Buat anak-anak Buat obentonya Anak-anak Sangat lucu Lucu sekali Disini ya Ada sticknya juga Peachnya Ada berbagai Macam jenis Karakter juga Dan Yang lucu-lucu Yang disukai Anak-anak Jadi yang mereka Tambah semangat Untuk memakan Nah ini adalah Pencetak Untuk membuat Es batu Ya teman-teman Dengan berbagai Macam jenis Bentuk Seperti Mickey Mouse Dan ada Macam-macam Bahannya Terbuat dari Silikon Seperti ini Jadi kalian bisa Membuat Es batu Dengan Bentuk Yang sangat lucu Kalian bisa Mencobanya Oke Nah disini Adalah Makeup Corner Ya teman-teman Ada bulu mata Ada berbagai Macam jenis Ya ada Cik Ada Eyeshadow Ada lipstick Dan lain-lain Kalian bisa Memilih Tapi kebanyakan Produk Jepang Itu Menggunakan Menjual Warna-warna Yang Natural Ya teman-teman Tidak terlalu Norak Terwarna-warna Pastel Seperti ini Ya Nah saya Menemukan lagi Produk dari Indonesia Teman-teman Untuk rambut Ya Hebat banget Masuk ke Jepang Ya teman-teman Seperti ini Dan saya Membeli Si aloe vera Ini Teman-teman Nah ini Adalah Koner Untuk Kalian Yang suka Berkebun Ya teman-teman Peralatannya Sangat lengkap Sekali Kalian Bisa Bilih Daiso Ada gunting Ada sabit Ada macem-macem Pokoknya Untuk Kepentingan Kebun kalian Dan lucu-lucu Sekali Tanamannya Kalian Bisa pilih Di sini Oke Seperti ini Saya Beritahu Sekali lagi Jika harganya Di atas 100 yen Maka Akan ada Tercantum Harganya Seperti ini 300 yen Ya teman-teman Jadi di Daiso Tidak semua Harganya 100 yen Ada Beberapa Sekitar 5% Dari produk Daiso Yang mempunyai Harga Di atas 100 yen Ya teman-teman Seperti ini Oke Sangat lucu-lucu Sekali ya Untuk Kebun kalian Nah ini juga Ada tanaman Hias ya Yang terbuat Tadi plastik Yang bisa kalian Taruh Di Ruangan Kalian Sebagai Interior Ya teman-teman Sangat Bagus Sekali Dan Haryanya Sangat Murah Oke Seperti ini Disini Adalah Corner Topi Di musim Panas Untuk Pria Dan Wanita Dan Juga Bagi Kalian Para Wanita Yang Tidak Pengen Hitam Kalian Bisa Pakai Like Ini Agar Lengan Kalian Tidak Hitam Di musim Panas Yang Yang Bisa Kalian Beli Di Toko Serba 100 Yen Ini Dan Ada Pelindung Untuk Leher Nah Disini Ada Corner Boneka Teman-teman Sangat Lucu-lucu Dan Lembut Sekali Sayang Harganya 500 Yen Teman-teman Paling Mahal Harga Di Toko Daiso Sampai 500 Yen Teman-teman Seperti Ini Sangat Lucu-lucu Sekali Dan Ada Macam-macam Jenis Seperti Nah Yang Ini Adalah Corner Untuk Pet Kalian Ini Adalah Baju-baju Untuk Guk-guk Yang mana Bajunya Sangat Lucu-lucu Sekali Teman-teman Disini Lihat Coba Lihat Ada Berbagai Macam Jenis Baju Disini Dan Bentuknya Pun Unik-unik Ada Bentuk Yang Paling Membuat Satu Pari Ini Bentuknya Lebah Seperti Ini Lucu Ya Tuh Kan Untuk Buku Kita Ada Yang Ini Juga Lucu Sekali Nah Ada Juga Yang Uniform Untuk Seperti Anak Sekolahan Ini 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 Tempat Tidurnya Kucing Dan Ini Adalah Kaos Untuk Ini Teman-teman Kakinya Kursi Agar Kayu Lantai Lantai Yang Terbuat Dari Kayu Tidak Lecet Jadinya Kakinya Kursi Itu Dikasih Kaos Kaki Dikasih Slop Seperti Ini Nah Ini Adalah Koner Bagi Kalian Yang Suka Kerajinan Tangan Ada Berbagai Macam Jenis Benang Yang Bisa Kalian Beli Disini Nah Disamping Itu Jual Makanan Juga Seperti Ini Nasi Yang Mana Bisa Kalian Hangatkan Di Microwave Dan Langsung Bisa Kalian Makan Oke Seperti Ini Nah Ini Adalah Furikake Dengan Berbagai Macam Jenis Rasa Ya Katakanlah Ini Abonnya Jepang Ya Teman Teman Seperti Ini Nah Ini Adalah Koner Alat Tulis Ya Teman Teman Lengkap Sekali Yang Bisa Kalian Beli Di Toko Daiso Nah Ini Adalah Case Casing Untuk Iphone Ya Teman Teman Harganya 300 Yen Sangat Bahannya Terbuat Dari Silikon Seperti Ini Nah Ini Adalah Koner Buat Mainan Anak Anak Ya Teman Teman Sangat Lengkap Sekali Disini Ya Nah Ini Adalah Puzzle Wild Puzzle Untuk Melatih Otak Kita Ya Teman Teman Sangat Bagus Sekali Untuk Melatih Otak Kita Ini Permainan Game Ya Teman Teman Oke Seperti Ini Nah Kalau yang ini Kalian Tahu Nggak Ini Adalah Bantal Teman Untuk Bagian Kepala Yang Mana Ditaruh Di Bagian Kursi Mobil Ya Teman Teman Nah Disini Adalah Koner Untuk Bagi Kalian Yang Suka Fitness Jadi Sangat Lengkap Sekali Dari Peralatan Yoga Fitness Dan Lain Lain Ada Disini Yang Dibanderol Dari Harga 200 300 Hingga 500 Yen Yang Mana Kalian Bisa Dapatkan Di Tuku Dali Sul Oke Nah Kalian Jangan Kaget Biasanya Di musim Panas Akan Banyak Dijual Kipas Seperti Ini Handy Fan Teman Teman Karena Di Jepang Itu Panas Sangat Tar Membahana Jadinya Kita Memakai Handy Fan Ini Untuk Agar Menyegarkan Badang Kita Dan Ada Berbagai Macam Jenis Handy Fan Yang Lucu Bentuknya Yang Sangat Unik Seperti Ini Teman Teman Oke Nah Teman Teman Semua Demikian Ya Toko Daiso Atau Toko Serba 100 Yen Yang Ada Di Jepang Sangat Komplit Sekali Bukan Dan Barang Barang Yang Dijual Pun Sangat Lucu Lucu Dan Unik Yaitu Cocok Untuk Kalian Yang Berwisata Ke Jepang Dan Berbelanja Di Di Toko Daiso Untuk Membeli Oleh Oleh Atau Suvenir Buat Keluarga Yang Ada Di Indonesia Ya Teman Teman Oke Demikian Video Saya Kali Ini Thanks For Watching And See You In My Next Video Sayonara Matane Arigatou Gozaimasu Mas Put Me In The Space Tell Me That You Love Me Even If It's